But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get sick of being a monster out of my head Under my bed, think you're something out of my nightmares, stay near all the time Rifki Dwi Septiawan masih kecewa gagal juara piala AFF U23, berharap kembali dipercaya Sintai Yong Gelandang Timnas U23 Indonesia Rifki Dwi Septiawan masih belum menerima skuad Garuda Muda gagal juara piala AFF U23 2023 Rifki Dwi Septiawan menjelaskan, skuad Garuda Muda tinggal selangkah lagi meraih juara Namun, saat adu penalti kedua tim memiliki peluang yang sama untuk jadi juara Mereka hanya kurang beruntung setelah gagal membawa trofi pertama di ajang tersebut Kecewa pasti, karena kita selangkah lagi bisa meraih gelar juara piala AFF U23 Namun di sepak bola apalagi di babak adu penalti, semuanya ditentukan oleh keberuntungan Kata Rifki Dwi Septiawan Meski gagal membawa gelar juara, pemain berusia 21 tahun ini bangga bisa mendapatkan pengalaman bersama Timnas U23 Indonesia Apalagi, di turnamen piala AFF U23 tahun ini dia cukup mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintai Yong Dia tampil dalam tiga pertandingan dan hanya absen di satu pertandingan saat skuad Garuda Muda bertanding melawan Malaysia di babak penyisihan grup Pastinya saya bangga bisa membela negara di ajang internasional ini Tambahnya, dia akan siap saat dipanggil lagi ke Timnas U23 Indonesia Apalagi, skuad Garuda Muda akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2023 yang akan digelar pada bulan September mendatang Kedepannya saya akan terus bekerja keras untuk membawa Persita bangkit dari keterpurukan Panggilan Timnas akan menjadi bonus bagi saya tentunya Namun saat ini saya ingin alihkan fokus untuk Persita, pungkasnya